Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ketua dan anggota KPU yang ada sekarang merupakan keanggotaan KPU periode ke-6 yang dibentuk sejak era reformasi 1998. KPU pertama untuk periode 1999 hingga 2001 dibentuk dengan Kepres No. 16 tahun 1999 beranggotakan 53 orang anggota dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama ini dilantik oleh Presiden B.J. Habibie. KPU periode ke-2 tahun 2001 hingga 2007 dibentuk dengan Kepres No. 10 tahun 2001 beranggotakan 11 orang dari unsur akademis dan LSM. KPU periode ke-2 dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001. Kemudian KPU ketiga tahun 2007 hingga 2012 dibentuk berdasarkan Kepres No. 101 P. 2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi Akademisi, Peneliti, dan Birokrat. Dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul Bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. KPU ke-4 periode 2012 hingga 2017 terdiri dari 7 anggota KPU yang telah dilantik bersama 5 anggota bawaslu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis 12 April 2012. Kemudian KPU ke-5 tahun 2017 hingga 2022 dibentuk sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 2021 dan kemudian diteruskan oleh Ilham Saputra hingga akhir periode di tahun 2022. Terakhir KPU periode ke-6 juga berisikan 7 nama anggota KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 hasil pemilihan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 17 Februari 2022 yang telah dilantik Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2022 di Istana Negara. Pada pemilu 2024 ini sering menjadi headline berbagai media mainstream terkait kekurangan dan kelemahan yang ditampilkan oleh situs pemilu2024.kpu.go.id Oke sobat itu tadi penjelasan singkat tentang KPU Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia semoga bermanfaat.